Intro Masih bersama kami di Ruah Jurai Bagi sebagian orang menilai botol bekas air mineral dan paralon adalah hal yang tidak terpakai Namun berbeda dengan pemuda ini yang berhasil menyulap bekas botol air mineral dan paralon menjadi akuarium hias yang bernilai tinggi Wandi, salah seorang warga Bumisari, Kecematan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Memanfaatkan limbah botol bekas dan paralon menjadi akuarium hias yang bernilai ekonomis tinggi Usaha kerajinan akuarium berbahan botol bekas dan paralon yang digelutinya sejak usia 22 tahun ini Mulai banyak diminati masyarakat untuk mempercantik halaman rumah, kantor dan tempat lainnya Wandi mengaku selama ini usahanya tidak pernah menemui kendala meski di tengah pandemi COVID-19 Namun ia kesulitan mencari karyawan karena tidak semua orang memiliki jiwa seni sepertinya Untuk membuat akuarium hias, terlebih dahulu ia menggunakan paralon sebagai atap akuarium Sedangkan botol bekas digunakan sebagai lampu hias Pembuatan satu akuarium membutuhkan satu hingga dua hari Ya awalnya karena banyak limbah aja mas Banyak limbah gak kepake, kayaknya kok sayang kalau gak dimanfaatkan gitu Jadi saya cari ide kreatif untuk buat akuarium ini Untuk limbah paralonnya sendiri kita dapat dari mana awal mulanya? Kalau awal saya nyari sendiri mas, awalnya nyari sendiri karena permintaan semakin banyak Harga per satu unitnya sendiri kita jual berapa bang? Kalau yang modal seperti ini saya ngejual 600 masuk ke toko Membuat akuarium hias, Wandi harus mengeluarkan modal awal 1,5 juta rupiah Dan usaha ini kini hampir setiap hari mendapat pesanan Bahkan ada pesanan dari Palembang Namun dirinya keterbatasan modal dan karyawan Maka dari itu ia berharap bantuan modal dari pemerintah, kabupaten, dan provinsi Untuk mengembangkan usaha yang digelutinya ini Dari Kabupaten Lampung Selatan, Andi Apriyadi dan Febi Herumanika, Metro TV Lampung